Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel Pong TV Di video ini kita akan membahas artis yang lagi pohanes banget Siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar dan Leslie Kucora Langsung aja yuk, check it out Bagi kalian yang baru nemuin di channel Mendingan kalian tekan dulu tombol subreknya Dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang Haturnuhun, thank you perumnas Belum lama ini, Lestie Kucora mengunggah foto modernity Bersama tiga wanita sultan yakni Nagita Slavina Paula Verhoeven dan Aurel Hermansah Keempatnya bahkan sempat membuat sebuah vlog Yang menggambarkan kedekatan mereka di belakang layar Beberapa cuplikan video berisi percakapan Lestie dan Aurel Hermansah Juga tersebar di media sosial hingga keduanya disebut-sebut teman sefrekuensi Bagaimana tidak, Lestie Kucora dan Aurel Hermansah terlihat sangat akrab dan tak jarang tertawa bersama Mulai menjalin hubungan dekat sebagai teman Aurel Hermansah Bak prihatin melihat istri Rizky Bilar itu terus menerus dihujani hujatan Terlebih, saat ini Lestie Kucora dalam keadaan mengandung anak pertamanya Oleh karena itu, Aurel Hermansah menyarankan agar Lestie Kucora puasa Membaca komentar netizen di media sosial Demi menjaga kesehatan mentalnya Pokoknya pesan dari aku, dede itu gak usah bacain satu Instagram Gak usah buka-buka, gak usah baca komen, gak usah baca segala macem Gak usah dengerin kata orang, tutup kuping ujar Aurel Hermansah Ikutip dari kanal Youtube Aureli Hermansah Dari pengalaman Aurel, ibu yang stres dapat mempengaruhi kondisi janin dalam rahim Maka Aurel mengultimaltum agar sang sahabat bisa memagari dirinya sendiri jika ingin buah hatinya selamat Karena kalau orang hamil itu, kalau misal kita stres kasihan karena babynya jadi stres juga Jadi gak usah dengerin, aku kadang kalau ngeliat orang yang komennya jahat aja itu gemes Maksudnya kayak apaan sih lo kagak tau apa-apa, mending gak usah ikut ngomong tuturnya Untuk diketahui, Lestie dan Bilar kini harus menuai konsekuensi dari pernikahan siri yang dilakukannya tanpa pengetahuan publik Pasalnya, bukan hanya merasa kecewa Ada pula publik yang merasa dibohongi dengan serangkaian acara pernikahan yang ditayangkan secara langsung di stasiun TV Bahkan, seseorang wanita bernama Milah Mahmuda sudah melaporkan risiko Jorah dan risiko Bilar Lantaran mempersoalkan tentang izab kabul yang dilaksanakan dua kali Gimana tuh menurut kalian? Komen ajalah di kolom komentar Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton!